Intro Masih bersama kita di... Nethy Jam! Super Bener Shine! Aduh Chris Hata, kayaknya aku lihat di mata Chris Hata sekarang lagi menyimpan kesedihan yang mendalam. Enggak. Sepertinya kamu masih sedih ya? Enggak. Kamu masih cinta? Enggak. Tadi kan langsung tuh. Masih saya enggak? Enggak! Wah enggak makin mikir. Enggak! Berarti bener atau enggak kaya? Mungkin karena proses yang berlarut-larut bikin dia capek dan lelah akhirnya dia udah beku hati gue. Seperti video berikut ini. Ada. Ada dong. Adoski. Jombo bos. Hubungan Chris Hata dan Hilda memang sedang memanas. Tapi, dulu mereka pernah saling cinta. Hei sayang, kita udah setang pacaran nih. Gimana yang semisannya? Semisannya baik. Suka. Buka. Lulus. Sekarang udah baik sih. Sekarang aku jadi... HMMMMM. Kok videonya masih disimpen? Kayanya masih cinta ya? Sekarang, Chris Hata mengaku punya pacar baru. Tapi netizen justru menganggapnya masih mirip dengan Hilda. Wow. Ketauan ya masih belum mupon. Kok nyari yang mirip mantan? Waduh, pacar baru itu. Bukan. Bukan. Siapa? Itu adik kandung gue. Adik kandung. Itu adik gue yang paling botol. Memang hubungan gue sama dia itu deket banget. Beda kurangkat kan memang sama si adik? Gue sama adik beda 9 tahun. Tapi kok adik kamu miripnya sama Hilda? Beda lah. Adik itu kan misalnya oriental look ya. Iya. Kalau si wanita itu kan mukanya Arabian. Oh gitu. Sangat berbeda. Si Hilda tuh orangnya gimana sih? Orangnya baik kok. Baik. Apakah dia setia? Kalau menurut aku sih Hilda cukup orang yang setia ya. Cuman karena keadaan aja sih memaksa dia seperti itu. Tapi buktinya ini apa ini? Buktinya? Maaf kok Hilda. Tuh gimana tuh? Tadi kata kamu dia baik. Oke. Tapi itu dia pas sekarang sama Bang Bilya dia udah deket sama bule lain. Tauku tipenya gila tuh bukan bule. Tapi itu memang lagi deket. Mana orang bule nyuekin dia? Iya. Oh jangan-jangan itu bule lagi nongkrong. Dia instastory instastory biar kesannya. Eh. Masih belain kok tadi kok. Iya masih belain. Laki-laki kan memang harus menjaga apa namanya? Karuman nama wanita. Karuman nama wanita. Karuman nama wanita. Karuman nama wanita. Karuman nih sekali mangga. Jomblas. Tapi hubungan Hilda yang sekarang sama Bily kamu dukung gak? Sangat mendukung. Walaupun banyak orang yang mencibir mereka. Iya. Bilang katanya nanti si Bilynya beginilah. Karena si wanita inilah beginilah. Gue gak mau. Gue mau yang mereka. Sampai menikah dan baik-baik aja. Amin. Mudah-mudahan nih. Iya. Bang Kris juga baik-baik aja yang ini nih. Amin. Hehehe. Coba kita. Ada. Kita tengok dulu. Intip-intip manja. Waduh. Waduh dibalik waduh. Ada perempuan. Tapi bukannya mirip Hilda. Hilda. Itu. Iya. Ada juga. Bukan. Adiknya banget. Gimana ya gue jelasinnya ya. Nah. Gini loh. Itu perempuan. Itu perempuan sebenernya temennya adik gue. Tapi. Tapi sebenernya gue sama adik gue tuh punya kebiasaan. Karena kita hubungannya deket ke orang pacaran nih sama yang tadi ya. Bentar. Oh cincinnya sama kayak. Cincin sama Hilda. Serius-serius aku udah pernah lihat cincinnya. Gini sama Hilda. Eh sini sini sini. Cincinnya sama. Bo kabur. Sini. Bo kabur. Bo kabur. Eh tadi aku bener ya. Itu lihat cincinnya sama. Apaan sama. Yang punya Billy sama punya Hilda sama kayak gitu. Engga. Engga udah Jess. Itu kamu belinya baru ikut-ikutan atau udah lama? Apa belinya apaan sih? Tiga nih. Jangan-jangan dari PH. Wah jalan-jalan. Gede sukses. Wow. Bedanya punya dia yang mahal. Punya gue yang murahan aja. Engga sama. Beneran. Gold hitam. Punya gue yang KW udah. Bener-bener. Iya aku gak salah itu beneran cincinnya gue banget. Udah ada bahas-bahas yang cewek-cewek tadi. Ada udang dibalik batu yang sedang ditutup-tutupi. Aduh. Udah ada udang. Ternyata gak mau jawab sekarang. Mungkin di email. Nanti di email masing-masing. Kita lihat komennya. Oke. Halo palingin juga tuh cewek numpang tenor emak lo. Tapi percuma. Lo kan gak tenor-tenor banget. Dan tenggelam ditinggalin lagi deh. Mantap kak. Aduh. Tadi cewek beneran lagi deket. Atau pacar. Atau teman adenya dijodohin sama dia. Oh cewek yang tadi. Dia bukan berkecipung di dunia hiburan. Jadi gak ada. Gak ada maksud buat numpang tenor gak ada. Gak ada. Tapi pacarnya bener. Itu pacar. Belum dijawab tadi. Teman adik gue. Teman adik. Kamu demen gak sama dia? Secara fisik cantik. Kamu mau tembak dia secara langsung gak ditransipi biar rating kita naik. Siap 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 siap. Gak mau gak mau. Kamu kenapa kamu masih belum. Masih belum yakin dengan semua perempuan. Oh gitu. Wadaw. Wadaw. Kayak aku dong trauma. Nah ini Bang Kris ada netizen yang langsung nanya lewat video ke Bang Kris. Boleh. Boleh. Langsung aja kita liat ya. Langsung. Because it's time to. KNA. Oke. Hai. Saya Penny mau tanya sama Mas Kris. Setahu saya kalau nuntut-nuntut itu kan mesti pakai pengacara. Sedangkan bayar pengacara itu pasti mahal. Nah acara Mas Kris kan gak banyak. Bayarnya nanti dari mana? Atau jangan-jangan kalian kerja sama ya biar dapet duit dari masalah ini. Program satu kalau ada edukasi dan manfaatnya buat masyarakat pasti saya dibayar mahal. Oke. Jadi dengan satu episode saya itu udah bisa untuk membayar pengacara. Oke. Ya udah bisa baju udah bisa bayar pengacara. Ya bagus. Kalah lu Deddy. Kalah. Kala. Beda. Jangan cari masalah makanya. Soalnya satu episode belum bisa bayar pengacara. Oh iya bener 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 bener. Jangan cari masalah dulu. Santai 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 santai. Nanti aja nanti. Nanti aja. Setahun dua tahun lagi. Setahun dua tahun lagi. Setahun dua tahun lagi. Setahun dua tahun lagi kita cari. Bu salah kita cari ya. Geng selanjutnya abis ini. Faksin di netizen. Super Bener Shine. Terima kasih.